Intro Bagaimana orang bisa punya income kalau mau income, mau pendapatan gimannya naik? Jawaban satu-satunya adalah dari fiskal. Jadi yang terjadi kalau kita keluarin tax amnesty, tax amnestinya berhasil, kita keluarin tax amnesty yang terjadi adalah tax revenue normal negative growth. Padahal saat yang sama pertumbuhan ekonominya itu masih tumbuh. Jadi tahun depan additional revenue dari tax base masih akan lebih rendah dari fee dari tax amnesty. Yang harus diperhatikan adalah dengan kondisi seperti ini, saya masih melihat bahwa capital akan masuk ke sini Bapak dan Ibu. Jadi dengan kondisi itu saya akan melihat bahwa capital inflow masih akan datang, stock market masih akan growing, bond market masih akan membaik. Tetapi yang juga harus diperhatikan adalah likuiditas akan ketat. Kenapa likuiditas akan ketat? Bapak dan Ibu bayar tax amnesty 97 triliun itu uangnya ditarik. Bahkan ada yang pinjem uang dari bank. Pada saat yang sama pemerintah itu meng-cut spendingnya 133 triliun. Jadi ada kontraksi sekitar 230 triliun. Dengan kondisi ini maka likuiditasnya akan ketat. Tetapi overall saya akan mengatakan, terus kita mungkin tahun depan ada di kisaran 5,1. Indonesia is the least attractive countries. Karena itu investor pasti masih akan masuk ke sini. Saya bantu di sini. Terima kasih. Kalau kita lihat ekonomi global tidak bagus, ekonomi AS kurang bagus, tapi ekonomi eurozone, ekonomi Jepang lebih parah lagi. Istilahnya hidup segan mati tak mau gitu ya istilahnya. Bond yield kebanyakan di country-country itu negatif. Ini bond yield yang dikirim oleh Wall Street Journal kepada saya. Bahwa di antara total market size-nya bond global itu sekitar 42 triliun dolar. Mungkin ke 2017 masih ada ruang untuk menurunkan sungguh bunga. Tapi saya rasa rata-rata hanya bisa menurun 1-2 kali. Jadi mau nggak mau dari segi bank Indonesia, biarpun mereka mau building confidence kepada masyarakat bahwa rupiah ini akan bertahan. Tapi mereka nggak percaya kalau masalah global ini bisa langsung pergi. Jadi memang ada foreign influence yang masuk dari buat beli bond Indonesia, buat beli ekipas saham Indonesia. Tapi kebanyakan duit yang masuk itu dicelengin, masuk kepada cadangan devisa. Itu bagus adanya. Jadi mau nggak mau, karena dicelengin masuk ke devisa kita, itu rupiah itu akan bertahan di sekitar level ini. 13.200, 13.300 ke depan. Itu menurut saya level yang cukup relatif stabil buat tahun ke depan. Mungkin buat session kita, saya bahas gini. Yang menarik adalah memang siklus small cap dan big cap ini selalu bergantian. Small cap itu cenderung lari lebih kencang waktu ekonomi recovery. Waktu ekonomi itu stagnan atau melemah, dia lebih menderita istilahnya. Karena perusahaannya lebih kecil ataupun likibiti. Yang menarik adalah dalam 2 atau 3 bulan terakhir, itu small cap cenderung untuk lebih buruk performanya dibanding big cap. Ini menurut saya adalah satu opportunity. Kalau bapak-bapak, ibu bisa melalui volatility dan juga sedikit resiko, dan bisa punya time horizon yang lebih panjang, kami melihat value lebih banyak di small cap. Tapi kalau tax amnesi ini sudah beres dan setiap bunga turun, menurut saya sektor mortgage yang akan menjadi andalan untuk tahun 2017. Jadi itu kurang lebih mungkin dari segi strategi, apa yang saya lihat dari segi equity dan bond. Tapi pada dasarnya saya melihat bahwa market ini cukup positif. Kami melihat Indonesia ini dengan potensi dana repatriasi, liquidity terhadap rupiah, liquidity terhadap currency terutama, dan juga suku bunga mungkin akan turun dan growth mungkin akan kembali. Jadi kita melihat dari segi equity masih cukup efektif. Bond mungkin masih bisa memberikan hasil sekitar 10%, baris menurut saya equity bisa melalui hasil 11% sampai 2017. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.